Pemirsa satu keluarga asal desa teresaan kecimatan Latimojong, Kabupaten Luwu Selatan yang terisolir akibat peristiwa banjir bandang, nekat berjalan puluhan kilometer demi mendapatkan bantuan. Inilah perjuangan satu keluarga untuk keluar dari desa Tibusan, kecimatan Latimojong yang terisolir akibat pencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Kabupaten Luwu pada Jumat Dinihari. Dengan membawa bekal seadanya, satu keluarga ini rela menantang maut dengan berjalan kaki puluhan kilometer menembus hutan, menyeberang sungai bekas banjir bandang hingga melewati material tanah bekas longsor. Selain membawa anak-anak, mereka juga terpaksa menandu satu anggota keluarga yang sakit menggunakan sarung dan bambu. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuat 3.000 jiwa di sejumlah desa di kecamatan Latimojong terisolir. Banjir bandang juga menelan 11 korban jiwa dan satu korban hilang kini masih dalam pencarian. Untuk memastikan kebutuhan warga tim Sargabungan menyalurkan bantuan menggunakan helikopter ke sejumlah titik pengungsian. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Ainews melaporkan.